Kalian pernah dengar cerita-cerita serem soal Santet? Jarum keluar dari tubuh, sakit gak jelas yang katanya gak bisa dijelaskan dokter. Tapi, pernah gak sih kalian mikir, gimana kalau ini ada hubungannya sama? Fisika kuantum, kok bisa? Ayo kita bahas, tapi santai. Jangan lupa pegang cemilan biar gak tegang ya. Jadi, Santet ini dikenal banget di Indonesia. Katanya, ada yang bisa nyakitin orang dari jauh pake media kayak boneka, paku, jarum, atau bahkan cuma lewat mantra. Tapi tenang dulu, kita bukan lagi ngebahas film horor. Kok, pertanyaannya sekarang, apakah ini bisa dijelaskan lewat fisika kuantum? Tunggu, jangan gaspol dulu bilang ini ilmu gaib. Kita bahas santai dan logis. Karena dunia kuantum itu emang kadang lebih bikin merinding dibanding cerita hantu. Di fisika kuantum, ada yang namanya entanglement alias keterikatan kuantum. Gampangnya, dua partikel bisa saling terhubung meskipun terpisah jarak jauh. Misalnya, kalau partikel A ada di Jakarta dan partikel B di Papua. Begitu partikel A digerakkan, partikel B langsung ikut merespon. Kayak telepati gitu, tapi di dunia partikel. Nah, mungkin ini kayak kamu sama mantan. Dia nyenggol piring, hati kamu langsung retak. Wups! Beda konteks ya? Sorry! Yang jadi pertanyaan, apakah prinsip ini bisa diterapkan di dunia santet? Misalnya, ketika media boneka disiksa, apakah tubuh target bisa merasakan? Fakta lain di fisika kuantum adalah superposisi. Ini artinya, partikel bisa ada di dua tempat sekaligus. Sampai ada yang mengamati. Kayak si Schrodinger sama kucingnya. Itu lho, kucingnya bisa hidup dan mati dalam waktu bersamaan. Sampai kamu buka kotaknya. Jadi, apa mungkin niat buruk dalam santet itu kayak partikel kuantum? Baru jadi nyata kalau target benar-benar merasa atau percaya dia kena santet. Hmm, atau jangan-jangan, semua ini cuma masalah sugesti. Dan bukan kuantum? Jangan keburu simpulkan. Kita lanjut dulu. Masalahnya, sampai sekarang gak ada bukti ilmiah yang ngeling langsung antara santet sama fisika kuantum. Kalau entanglement tadi memang nyata, tapi itu cuma berlaku di dunia partikel, bukan manusia. Fisika kuantum gak bisa dipakai buat mind control atau teleportasi jarum ke tubuh orang. Jadi santet, lebih masuk ke ranah kepercayaan tradisional atau bahkan efek psikologis. Dan kalau dukun bilang dia paham kuantum, tanya aja, Mas, coba hitung persamaan Schrödinger deh. Dijamin dien. Jadi, apakah santet itu fisika kuantum? Jawabannya, besar kemungkinan tidak. Santet lebih banyak kaitannya sama kepercayaan dan budaya. Sementara fisika kuantum adalah ilmu yang sangat terukur, meskipun kelihatannya aneh. Tapi satu hal yang pasti, baik santet atau kuantum, dua-duanya ngajarin kita bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Gimana menurut kalian? Ada ide lain soal santet ini? Komen di bawah ya. Siapa tahu kita bisa bahas lebih dalam. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, buka pikiran. Tapi jangan kebanyakan mikir yang serem-serem.